hai 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 halo guys kembali lagi bersama saya Andi Sepudin di YouTube the site channel YouTube yang selalu memberikan informasi kepada teman-teman semua begitu reaksen baik itu tutorial ataupun blog-log keliling Indonesia dan kali ini saya akan mereaksen satu lagu yang sebenarnya lagu ini udah lama cuma dipublikan kembali dan ini viral banget di trending musik trending tiga yang waktu saya tonton tapi saya yakin ini baru beberapa jam saja saya yakin nanti beberapa jam kemudian akan naik juga ke training satu ini lagu fitur pen dulu kalau sekarang Noah yang dipublikan Ariel dan dia sastro waktu itu pada saat video klipnya Oke enggak usah apa-apa sih guys kita lanjut saja kita langsung melihat bagaimana videonya dan gue juga baru pertama kali ini nah menghapus sejakmu ini lagu yang ikonik sebetulnya dari Noah yang dulunya dipopiliatkan oleh fitur pen di tahun 2007 ini sangat trending sekali waktu itu Oke saya pengen komentar ini dulu dari kan kalau dulu satu Bang Adil sama dia sastro nah sekarang itu Noah kemudian merimak video ini dengan melibatkan dua talenta baru dua talenta muda yang sangat ratingnya sangat naik dan sangat bagus yaitu Angga Yunanda dan Vanessa nah ini dua 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 apa namanya dua buah talenta ini sangat cocok menurut saya dan ini seperti kita di japu pas 2007 melihat Ariel dan desastro di video klip ini dan mereka pun enggak enggak kalah menarik jadi ceritanya ini gini loh kalau ini kalau menurut saya kalau menurut saya itu si Yunanda itu si Angga itu dia dia enggak mau terus dikekang nggak mau terus diikuti gitu kan tapi si Vanessa nya ini terlalu posesif terlalu posesif dan selalu ingin begini begitu dengan terlalu posesif intinya terposesif aja karena laki-laki enggak terlalu pengen dikekang pengharus ini enggak terlalu pengen diikutin harus kemana-kemana sehingga si Angga ini mencoba untuk menghapus jejaknya gitu kan Oke kita lanjut guys aku coba untuk lanjutkan hidup engkau bukanlah segalaku katanya oke Wih gira-kanya pokoknya diikutin aja eh enggak enggak jangan-jangan dipos bahaya jadi si Angga ini terus melangkah melari untuk menghapus jejaknya itu tapi tetap si Vanessa itu ikut-ikut ini diikutin begitu diikutin coba nah ini 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 kayak nggak jauh dong kayak-kaya waktu videoclip Ariel dulu kan sama jasa gerakannya juga tapi banyak yang diimprobe juga oke dari musiknya aja gue gue sangat senang nih gue sangat senang nih banyak improbnya banyak yang berbeda dari musik karena dibantu oleh talenta-talenta yang ada sebenarnya lucu 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 acli lucu acli Tuh muter 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 Eh dia gak bisa Lari terus dikejar Memang Stipenya posesif gak mau Gak mau kehilangan Nah hujan Lari lari Tetep dikejar Gak mau ketinggalan Walaupun hujan walaupun menghapus jejaknya Tapi tetep dia ikutnya Kemana pun Oke ini Bang Ariel Bang Ariel Memang kalau Bang Ariel itu Bikin Apa ya bikin video Ataupun lagu-lagu baru itu Selalu trending gitu kan Entah gimana gitu selalu trending Selalu banyak yang nonton fans fansnya Juga banyak bukan 1 2 gitu kan Nah perlu teman-teman Ketahui Untuk yang pemain drumnya itu Adalah Bang Reja X Noah Bang Reja Terus untuk Raja The Gromp itu Bermain perkusinya Nah bermain perkusinya Lihat kan Sehingga banyak improv-improv disitu guys Bermain perkusinya Terus Steven Pasaribu sebagai The The Boy White The Red Umbrella Nah ini Ini kesatu kesatuan yang Mengemas banyak improv di dalamnya itu Oke lanjut guys Nah ini nih Ini Bang Reja Oke Nah Ini nih yang seru nih Disini nih yang seru Dia buka Setelah Ternyata guys Ternyata Panessa itu Kenapa gitu kan Ngejar-ngejar Nggak mau dikejar si Angganya Ternyata dia udah punya Cewek baru Dia Kaget gitu Siapa gitu kan Oke It's my dream Uff Hujat Menghapus Akhirnya kehapus Sejaknya dong ya Karena udah-udah Udah pergi Sakit sebenernya Mungkin masuk-masuk Perempuan itu Posisif itu Maksudnya Ingin gak Nggak mau Kehilangan gitu kan Pengen selalu bersama Tapi entah ya Nah ini nih Siapa yang tadi Kata bilang Stephen Besar Ibu Oke guys Nah itu tadi Raksanya Ini cuma Bertiga menit Lebih doang ya Cuma tiga menit Lebih doang Dan ini Sebenernya Logo ikonik Dari Noah Dulunya Viterpen Ya sampai sekarang pun Masih banyak Pendengar yang Setia Masih banyak Yang mendengarkan Dan masih banyak Orang yang suka Karena dari lagu-lagunya pun Banyak makna gitu kan Bukan hanya sebatas Kita mendengar Nada Mendengar Notenya Tapi Makna yang tersirat Di dalam lagu tersebut Itu sangat Luar biasa sekali Dalam sekali Oke guys Itu saja Reaksen dari gue Lanjut ke Reaksen-reaksen berikutnya Untuk yang pengen Diri aksen Atau misalkan Punya Rekomendasi Silahkan Komen di bawah Atau langsung DM di IG Gue Andi Andi Oke guys Terima kasih See you Sampai jumpa